tes 123 tes 123 di video kali ini saya mau buka-buka sesuatu buka-buka dos maksudnya bukan buka baju atau celana bahaya itu nanti bisa kalian bisa pikirannya enggak karu-karuan ya nah kali ini saya dapat ini dapat part baru buat si Bainol ya yaitu lampu demaker lampu demaker dalam bentuk kemasan cuma seperti ini aja ya ini 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 kemasannya cuma seperti yang seperti ini aja tapi ini kualitasnya atau hasilnya bisa dilihat nanti kan konon kata pembeli kata penjualnya seperti itu ini sih belum saya coba ya nih wujudnya seperti ini ini lampu demaker ini ukurannya 4,5 inci ini nanti akan saya pasang di Vespasi Bainol tampak depan ini seperti ini ya ada ada tiga lingkaran ini seperti ini dan belakang ini aluminium ini belakangnya cuma seperti ini aluminium dan untuk sambungan kabelnya itu cuma ada dua berarti ini cuma ada satu lampu alias enggak ada high beam dan low beam ya ini berarti ada cuma ada satu lampu tok udah itu aja sih ya ini cuma ada ada tulisan dot dot sae itu doang dan lainnya standar nggak ada apa-apa untuk jenis kaca mikanya juga ini Mika polos ya seperti tipikal demaker demaker lainnya polos enggak ada motif-motif kembangnya atau karis-karisnya itu enggak ada dan daripada banyak bacot Mari kita coba di Vespasi Bainol ya pasang dulu nah sebelum dipasang ini ada contoh ya ini lingkar-lingkar batok kepala Vespa dan ini lingkar batok kepala demaker 4,5 inci jadi kalau dimasukkan ke sini ini nanti ini sama persis bro ya nih kalau kalian melihatnya secara nah ini ini kan sama persis ya jadi lingkar ini lingkar dalam ini nanti dimasukkan ke cincin ke cincin Vespa ya Vespa VBB atau mungkin PTS atau Primavera mungkin ya atau mungkin Vespa Super 66 itu pas ya 4,5 4,5 inci ya jadi yang yang Vespa itu kalau yang ukurannya 4,5 inci itu VBB ya Vespa VBB Super 66 dan kalau nggak salah Vespa PTS jenis jenis apa itu Primavera ya kalau ya Primavera yang pokoknya yang batoknya bulet itu ya itu sama persis ya ini akan saya masukkan ke dalam sini a few moments later nah ketika sudah terpasang jadinya seperti ini ya ini ini cincinnya ini buat melingari day maker dalamnya jadi cuma ini ya ini kan kalau Vespa VBB kan ada kancingannya ini ada kancingan-kancingan ini ya nah ini untuk penguat saya tambahin double tape 3M ya biar nggak muter-muter ya intinya biar lebih kuat lah ini biar lebih kuat biar ininya itu tidak muter-muter kesana kesini pokoknya pas banget ini ukuran 4,5 inci kalau di Vespa VBB atau Vespa apapun dengan ukuran batok 4,5 inci ini pas banget ini kaca aslinya ini dilepas mika aslinya dari Vespa itu dilepas dan ini reflektornya ini reflektornya udah berkarat ini juga dilepas dibuang saja sekarang mari kita coba hidupkan dan tes nah sekarang sudah kondisi malam ternyata luar biadab lampunya ya day maker memang beda ya day maker yang bagus sama day maker yang abal-abal itu memang beda ya oh ya dan sebagai informasi tambahan ini saya beli di toko offline yang ada di Wonosobo ya jadi ini bukan online shop tapi offline yang ada di Wonosobo ini seharga Rp380.000 ya beli di Wonosobo ya mungkin kalau di online lebih murah lagi mungkin ya kalau mungkin kalau di Wonosobo itu kalau barang-barang kayak gini itu memang agak berbeda bro ya dengan harga-harga online gitu ya ya agak lebih tinggi-dikit ya maklum ya kota kecil beda dengan kota-kota metropolitan gede gede lah maksudnya itu kan suppliernya gampang dan kalau Wonosobo kan memang kota kecil nggak nyesel pakai day maker wow gila-gila ini walaupun walaupun nggak ada high beam low beamnya tapi saya nggak nyesel ini udah mencakup semuanya ya eh gila ini dilih lah kok posisinya pas banget ya posisinya nggak nunduk banget dan nggak dangak banget jadi pas banget walaupun nggak ada high beam low beam ya top pokoknya lah nah kalau sekarang wisata malam pakai Vespa udah siap ini sekarang udah bener-bener in the hall ini ya ini kalau menurut saya sih nggak terlalu undangak ya masih mobil di depan sana masih nggak silau sih kalau menurut saya tapi ya nggak tau juga deh kayaknya agak dangak dikit ini kayaknya aduh ya coba aja nanti lihat kalau mobil di depanku itu ngedim-ngedim ini ya berarti emang kendangan harus di nundukin dikit harus di dinglukkan dikit dan keuntungan pakai lampu day maker itu sebenarnya apa voltasenya dikit watt yang dibutuhkan itu dikit banget bro mentok-mentoknya itu 30 watt bahkan ada yang 20 watt doang ya dan walaupun sama-sama 30 watt itu berbeda dengan 30 wattnya lampu-lampu halogen apalagi HID itu beda banget ya jenis-jenis LED itu emang beda sama wattnya tapi daya yang dikeluarkannya itu lebih sedikit sebenarnya jadi maksudnya walaupun sama-sama 30 watt antara LED HID dan halogen biasa itu beda gitu loh paling irit paling hemat tetap yang LED paling boros HID HID itu luar biada borosnya pokoknya ini saya nggak nyesel lah beli HID 4,5 ya ngomongnya sobat beli LED beli day maker maksudnya beli day maker 4,5 inci ini saya nggak nyesel banget buat Vispay ya walaupun minusnya minusnya itu nggak ada high beam low beam intinya itu ya minusnya disitu ya tapi nggak papa ini udah mencukupi semuanya kok kalau menurut saya kok udah bener-bener mencukupi semuanya ini kalau menurut saya dalam pandangan mata saya sih memang posisi lampunya agak mendanga sedikit agak terlalu kendangan ini kasihan yang papasan sih sebenarnya kalau ini ya okelah nanti kapan-kapan saya turunkan ya saya dinglukan lagi ya decide w、、 sebenarnya lampu ini bisa juga diperuntukkan untuk jenis-jenis motor khusus honda lainnya kaya c 70 c 90 s 90 itu bisa ya pokoknya yang diameternya 4 in, 4,5 inci ya ini bisa banget jadi bukan hanya untuk Vespa seperti yang sudah saya bilang tadi ya, bahwa untuk Vespa juga ada ada cocok juga untuk buat super 66 ya, kepala bulat itu bisa, atau primavera itu juga bisa, karena diameternya sama plug and play loh ini loh, ini di batok kepala Vespa asal ada cincinya, ada cincinnya ini, cincinnya aslinya, lingkarannya ini loh cincin lingkarannya aslinya, itu plug and play jadi, gak ada rubahan atau gubahan, apapun yaudah, beli tinggal pasang aja langsung ini, pokoknya saya enggak nyetel ini luar biadab ini, top top, bener-bener top, Marco top ini depan saya ini juga kuburan angker ini, sebenarnya ini Bismillah oke Wes, mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya ya ini bener-bener luar biadab ini lampunya demaker ini jauh dengan lampu tembak yang kemarin saya pasang ya jauh banget ya oke Wes, mungkin daripada video yang kepanjang dan saya banyak pasot akan saya akhiri dulu videonya sampai di sini dan jangan lupa jika kalian menjaga video-video seperti ini jangan lupa di like, share, komen, dan tooo dan sekarang ini motovlog atau antri motorrader peace out choo choo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati